Kisah kami diawali dari tahun 2020, sekitar bulan September. Enggak ada pemberitaan apapun atau pemberitahuan dari RT maupun dari kelurahan, tiba-tiba katanya tempat kami itu mau digusur. Kaget dong kita. Kita minta bukti surat kalau memang pancoran mau digusur itu, enggak ada. Ya, setiap kita minta enggak ada. Yang melakukan itu beri mob dan polisi. Mereka mengintimidasi warga dengan catatan kalau kamu enggak pindah ini akan digusur, rumahmu akan dibeko secara tiba-tiba kalau kamu enggak pindah. Dan itu dimulai dari arah belakang, belakang pancoran. Karena tanah pancoran itu sekitar 5 hektare ya, jadi lumayan luas. Waktu itu kami berpenduduknya sekitar 3.000 warga dengan 800 kakak. Tiba-tiba satu persatu merubuhkan bangunannya. Kita tanya ada apa, ada apa. Kan mau digusur. Siapa yang mau gusur? Pertamina yang diwakilkan oleh PTC. Kok kita enggak tahu? Iya, dari isu-isu itu tahu-tahu mulai dari arah belakang itu dibongkar rumahnya satu persatu. Ternyata kita cari tahu akhirnya saya dengan Mama Enda namanya emang kami teman dekat. Tadinya itu enggak cuek-cuek aja. Kalau mau digusur, gusur lah gitu. Tapi setelah ada kejadian, jadi ada namanya Pak Kecil, suami istri. Karena bos lapaknya Kerohiman, otomatis dia harus pindah dari tempatnya. Akhirnya mereka pindah. Pak Kecil ini udah berumur lah, udah lansia. Karena bosnya Kerohiman kan yang dapat duit Kerohiman cuma bosnya, sedangkan Pak Kecilnya enggak. Jadi mereka pergi, akhirnya karena mereka hidup terlunta-lunta di jalanan, akhirnya Pak Kecil ini jatuh sakit dan meninggal. Itu di penggadekan dia meninggalnya. Bisa dicari tahu di penggadekan itu sekitar awal-awal Januari 2021 itu dia meninggal. Itu akhirnya hati nurani saya, tiba-tiba ini tadinya saya, yaudah kalau mau digusur yaudahlah. Tapi karena kejadian Pak Kecil itu meninggal di jalanan, dan dia ditunggui istrinya selama tiga hari ditutupin baliho bekas itu. Akhirnya ada warga yang tahu dia meninggal baru. Akhirnya tersebar. Jadi dari kejadian itu akhirnya timbul. Oh kita enggak bisa diam aja. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa yang mau berjuang? Sedangkan mayoritas di pancoran kan itu pemulung, pengamen. Nah dari situ hati nurani saya sebagai warga pancoran terpanggil. Akhirnya mulai dari situ, saya sama emak Indah itu mendatangi warga-warga. Emang siapa sih yang ngancem ini? Udahlah, ayo kita bertahan, bertahan, bertahan. Akhirnya tiba Februari 2021 itu banjir, banjir gede-gedean itu pancoran. Sampai pancoran itu bisa sedadah. Akhirnya mulailah masuk anak-anak solidaritas ya, dapur umum. Yang saya kenal dulu, anak-anak dapur umum pertama kali masuk pancoran. Terus anak-anak mahasiswa, saya enggak tahu gabungan dari mana saja, tapi anak-anak mahasiswa sama anak-anak solidaritas mereka masuk karena banjir itu. Akhirnya kita memberitahu mereka kalau kita ini lagi dalam proses gusuran dan setiap hari kita tuh udah enggak tenang karena Beko kan udah silih berganti tuh masuk. Sampai kita harus naik-naik ke Beko, akhirnya kita menceritakan. Kami benar-benar udah dalam posisi seperti ini nih. Di sisi lain, COVID benar-benar parah pada waktu itu ya. COVID, kita mau keluar ribaratnya, mau mencari rejeki juga. Tidak susah, terus ditakut-takuti dengan Beko sampai Beko-nya tuh berkali-kali ganti. Karena supirnya akhirnya juga takut, karena ibu-ibu itu naik ke Beko. Akhirnya mau enggak mau supir-supir Beko ini masih punya hati nurani mungkin ya. Mereka takut, akhirnya ganti perusahaan. Jadi berapa kali tuh ganti Beko, supir Beko-nya itu ganti-ganti karena mereka juga takut. Wah ini udah pelanggaran HAM ini, ini, ini. Jadi akhirnya mereka mundur berapa kali gitu. Sampai akhirnya Polsek Pancoran, kita mengadukan ke Polsek Pancoran sama Polres Jakarta Selatan. Awalnya sih kunci Beko-nya diambil, tapi tiga hari kemudian pita kuningnya itu dilepas lagi. Akhirnya Beko-nya bekerja lagi. Jadi semakin hari semakin warga ini diintimidasi, semakin hari banyak yang takut. Akhirnya banyak yang takut, akhirnya banyak yang pergi. Sekitar 35 persen lah ya Pancoran, orang-orang Pancoran itu pergi. Yang tadinya warganya tiga ribu, jadi tersisa paling seribu warga. Terus udah akhirnya dari Pet Puar itu karena banjir anak-anak solidaritas masuk, akhirnya kami diperkenalkan sama LBH. Jadi anak-anak solidaritas ini menceritakan kalau ada loh lembaga hukum buat orang-orang yang gak mampu. Akhirnya kami cari tahu gimana caranya supaya kami bisa dapat perlindungan. Akhirnya kami diantarkan ke kantor LBH Jakarta. Dan waktu itu kami diterima, waktu itu kami pergi berlima tapi yang boleh masuk hanya tiga karena COVID. Jadi yang masuk cuma Mami Santi, Bang Cae, sama Bang Okta. Akhirnya aduan kami diterima. Akhirnya Mbak Jihan turun ke Pancoran melihat langsung pas waktu itu masih ada paguyubannya. Paguyuban ini sendiri ternyata bekerjasama dengan Pertamina. Orang yang kami percayakan di Pancoran itu ternyata berhianat bekerjasama dengan Pertamina. Jadi kami sempat disuruh bayar pengacara waktu itu sekitar 500 juta. Tapi baru separuhnya kami bayar, akhirnya kebongkar. Kebongkarnya karena saya ada berteman dengan salah satu anak buahnya Pertamina ini kirim WA ke saya. Katanya apaan orang ketua paguyuban kalian sama ini-ininya udah ketemu sama pihak Pertamina. Ibaratnya kalian dibohongin. Akhirnya saya sama Mbak Indah jalan lagi nih. Jam satu malam tuh datangin warga. Siapa sih, siapa sih, siapa sih. Akhirnya ketahuan pas pada saat Mbak Jihan turun satu tahun yang lalu itu, pas ada solat isti pengajian, nah disitu terbongkar. Akhirnya terbongkar kalau ternyata Paguyuban itu sudah berpihak ke sana. Akhirnya terbongkar. Akhirnya kami dibantu sama Mbak Jihan waktu itu. Bang Nelson turun, Bang Charlie, Mbak Jihan, udah banyak orang-orang LBH. Akhirnya sampai saat ini kami dibantu sama orang-orang LBH. Makanya sempat Mami Santi tuh suka ngomong seperti ini. Orang-orang LBH itu dan anak-anak solidaritas termasuk dari UPN ini Bilal. Mami Santi suka bilang gini, kalian itu orang-orang yang gak normal saya bilang. Kenapa saya bilang gak normal? Kenapa sih kalian mau turun ke lapangan, mau turun bantu orang-orang seperti kami yang belum tentu tahu berterima kasih. Tapi kenapa kalian mau bantu kami orang-orang seperti ini? Makanya saya selalu bilang anak-anak solidaritas dan orang-orang LBH itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bekerja tanpa pamri. Jadi saya sangat salut sama orang-orang LBH, sama anak-anak solidaritas. Karena tanpa mereka pancoran mungkin sudah gak ada. Terima kasih telah menonton!